Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sering kayak gitu juga? Sering Dulu Karena kadang-kadang perempuan tuh punya insting Weh ini deh gue dimana Itulah sebabnya gue undang Kalo misalkan udah pacarannya udah lama Atau misalkan terutama si ceweknya Atau salah satu dari pasangannya Udah terutama cewek sih yang paling punya insting Lebih dalem itu biasanya cewek Jadi kalo udah lebih Dalem hubungannya Lebih sayang, biasanya cewek kan lebih Kayak ada peka There's something wrong Kalo misalkan dikit aja udah ada yang berubah Dengan si pasangannya pasti udah ada Radar Radar FBI nya dapet langsung berubah Lagi dapet aja kali, kan bisa yang super sensitif Gak juga Gak juga ya cewek Pernah gak yang namanya prasangka itu salah? Pernah Pernah Lebih sering benernya Sebaiknya dalam hubungan Gak boleh gini juga Gak ditentu deh Setuju Karena tipikal kalau misalkan di Indonesia Ngecek handphone tuh hal yang biasa Padahal sebenernya itu kan privacy Walaupun kita udah menikah Atau berpasangan Setiap orang tuh punya Privacy nya masing-masing Gue pernah putus sama pacar gue Gara-gara dia ngecek handphone gue Kalo kita ngecek Kita udah siap dengan konsekuensinya Pasti akan selalu ada Apapun hal kecil Pasti dia ngobrol sama Ya mungkin klien Apa kabar? Kalo kita gak kenal orang ini Aduh kok lawan jenis Pasti kan kita perasaannya Oke Kita harus siap dong dengan hal itu Oh iya Kayak ini konsekuensinya Terima, harus diterima ya Mendingan Mendingan kalo mau ngecek Gak usah sampai ketahuan Tapi kalo ada sesuatu yang lo gak yakin Lo jangan confirm ke pasangan lo Oke Dia main tuan aja Kalo pengen hubungan yang stabil Pengen hubungan yang lancar Gak usah ngecek-ngecek deh Tuh balik lagi masih ngecek handphone Tapi kalo perempuan sudah memberikan kepercayaan itu Sebagai cowok jangan Memanfaatkan Ya sedap Wih Udah suara gak suara Hahaha Hahaha